Kekalutan Billy Syahputra usai putus cinta dari Amanda Manopo Oke, berjumpa kembali di Terawang Artis Yuk jangan lupa dukung channel kita Dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya Terima kasih Kekalutan Billy Syahputra usai putus cinta dari Amanda Manopo Dilangsir dari Detik Hot Billy kembali mengalami putus cinta yang terbaru Hubungannya dengan Amanda kandas di tengah jalan Melissa Putra dan Amanda Manopo hanya berpacaran kurang lebih 8 bulan Itu ternyata jadi waktu terpendek selama dirinya menjalin hubungan dengan seseorang Yang paling lama Hilda 2 tahun Syahnas 1 tahun Susan 1 tahun lebih Elle 1 tahun Amanda 8 bulan ujar Billy di channel youtube Denny Cagur TV Billy pun selalu menghindar saat ditanya alasan putus cinta dari Amanda Kini sang artis akhirnya menjawab jujur masalah tersebut Kepada Denny, Billy mengaku sudah tak cocok lagi dengan Amanda Tidak hubungannya dengan sang bintang sinetron Ikatan cinta itu cuma bertahan 8 bulan Sama Amanda 8 bulan Tidak cocok tang Mungkin sudah bukan jodoh Ujar Billy di channel youtube Denny Cagur TV Denny menyayangkan kandasnya asmara Billy dengan Amanda Padahal ia tahu awal pendekatan mereka Namun Billy mengaku telah kenal Amanda jauh sebelum program OVJ Ia lalu mengenang momen bareng Amanda sebelum putus cinta Kenal jauhnya sebelum OVJ itu Tapi pas dari OVJ itu ya Tukeran nomor dan dekat tutur Billy Ia sering Amanda nemen ini syuting Gue juga kesana Lanjutnya Billy lalu ditanya soal bucin atau budak cinta Ia mengaku tipe cowok yang seperti itu Kalau sudah punya pasangan Bucin, gue kalau udah sayang sama orang Sudah punya pacar Satu pasangan satu Gue gak ada macem-macem Kalau gue ganjen-ganjen Itu hanya profesional kerja gue Kata Billy Melissa Putra juga mengatakan Selalu tak bisa lepas dari pacar Ia kerap ingin bersama pasangannya setiap saat Karena kebucinannya itu Billy mengaku selalu galau saat putus cinta Namun ia kerap bisa menutupi perasaannya tersebut Makanya gue galau Kalau berpisah sama pasangan gue ya Agak kalut Ya pintar-pintar lah untuk tidak diketahui banyak orang tentang pribadi gue Gue pengennya berbagi yang bahagianya gue aja Kalau untuk kesedihan Biar gue yang rasain bungkasnya Oke sekian kabar kali ini Thank you udah nonton ya Bye 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 Terima kasih.